Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Diberi rezeki yang melimpah dan barokah Amin Kembali lagi bersama saya Pau GXEK Official Untuk video kali ini saya akan membuat oplosan apal nanas Jadi harapannya untuk aroma akhirnya ini Ada aroma asem dari nanas dan keset dari apal Dan ada sebagian tambahan bahan-bahan yang emang dikhususkan Untuk musim hujan sekarang ini Bagaimana prosesnya silahkan disimak Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan Yang pertama Ini adalah esen apal Kalau di tempat esen biasanya disebutnya esen apal hijau Jadi tidak wangi Tapi keset Aromanya ada Keset Terus ini esensial oil Lapender Ini tenggiri water base Ini vortex Portex itu pisang ambon Ini bawang putih dan madu Yang disimpan selama lebih dari 3 bulan Terus ini geranium Ini nanas Nah nanas saya pakai dua Yang satunya pakai Kaharobet Terus disini ada pasidol Obat batuk Obat pilak anak Terus sama alpukat Pasta alpukat Merek kupu-kupu Dan esen serai Untuk bahan yang saya gunakan saat ini Mungkin ada sahabat yang akan bertanya Kenapa pakai bawang putih dan madu Dan parasetamol Jadi harapannya adalah Dengan adanya kedua bahan ini Selain esen ini Bertujuan untuk menipu Juga akan dianggap obat Karena kedua bahan ini Mempunyai Parasetamol yang tinggi Yang dapat menurunkan Demam Dan mengurangi rasa sakit Jadi harapannya Dengan kondisi cuaca yang Sangat dingin Terus ikannya juga agak pilak Agak sakit Nah dengan adanya bahan ini Si ikan ini lebih sehat Di area Lapak kita Jadi ikan ini mau makan Terus disini saya pakai Dua esen nanas Beda merek ya Kenapa saya pakai dua Karena Esen yang satu Yang nanas yang ini Ini aromanya tidak terlalu Menyengat Berarti sangat kalem sekali Sangat soft Karena Saya ingin Aroma Nanas Atau asem dari nanasnya keluar Jadi saya Oplos dengan Mereka Harobet Ini aromanya lebih kuat Asemnya Makanya kenapa Saya pakai dua Mungkin ada yang bertanya juga Kan kenapa Tidak pakai PG Jadi Untuk kali ini Saya membuat Oplosan Semua bahannya Adalah Water base Jadi bahannya Semuanya water base Termasuk tenggiri Ini tenggiri water base Ini tenggiri water base Bukan tenggiri Oil base Walaupun hamisan Sama Ini Pisang ambon Jadi pisang ambon ini Dia jenisnya Alkohol base Pisang ambon disini Saya gunakan Tujuannya bukan Memberikan aroma Pisang ambon Tapi Untuk Mendorong Aroma Dasar Makanya Cuma butuh sedikit Ini pakanya dikit Jadi Tidak memberi aroma Tapi Mendorong Karena bahannya Alkohol base Larut di udara Jadi nanti Aroma yang kuat Itu yang akan Didorong oleh Pisang ambon Nah Seperti biasa Karena ini Adalah Oplosan baru Prosesnya Seperti biasa Dicium dulu Satu-satu Terus Diperkirakan Aroma apa Yang akan kita buat Dan diperkirakan Bahan-bahannya Seberapa banyak Yang akan digunakan Jadi Tadi sebelum Membuat konten Saya udah Oret-oret dulu Nah ini Jadi Semua bahan ini Dilarutkan Oleh pasta Alpukat Kenapa saya pilih Alpukat Karena aroma Alpukat Sama ada aroma Keset-kesetnya Oke Kita akan Coba Oplos sekarang Disini Apel 20 mili Apelnya 20 mili Apel hijau Selamat menikmati Hai Apple 20 mili nanas biasanya 7 mili nanas berarti 27 mili terus nanas ke harobetnya 3 mili berarti pasti ga polo hai 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 geranium 5 mili geranium berarti 35 pisang ambun 1 mili 36 hai 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 penggirinya 5 mili berarti 41 ini totalnya bikin 50 mili pasidolnya 2 mili berarti pasidolnya lapender 4 tetes nanti langsung aja ke botol madunya 5 mili udah dibuka langsung cium 5 mili berarti 48 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 10 10 10 12 10 10 12 13 16 panggocok naruh udah, ini udah dikocok serah 5 tetes lapendor 4 tetes serahnya 5 tetes lapendor 4 tetes kenapa gak banyak-banyak? karena aromanya sangat kuat kalau kebanyakan nanti malah habis aroma apelnya sama nanasnya nanti kalau dipakai lewat dikira mau kondangan wangi lapendor pasuk Sebenarnya kemarin udah bikin juga Cuma ini ditambah aroma jambu Jadi aroma apalnya kalah sama jambu Jadi dominannya Jambu nanas Tadi adalah proses Pembuatan oplosannya Dan ini oplosannya udah jadi 50ml Kita coba Aromanya Bagusnya sih jangan langsung dipakai Minimal simpan sehari Jadi biar lebih homogen Bisa campur Kita siap sini ya Kayak parfum Jadi aroma dominannya Aroma apel Sama Nanas Cuma kasetnya kurang keluar Jadi malah wangi apel Nanas Sama lapender Lapendernya patetes juga Nusuk Karena dia essential oil Jadi oplosan ini sebenarnya Tidak hanya untuk ikan emas Bisa juga Bisa juga Untuk ikan nila Ikan nila Terus Tergantung umpannya Karena fungsi esen adalah Untuk menipu ikan Agar ikan ini mau datang Cepat datang Atau cepat menemukan umpan Makan tidaknya kembali ke umpan Dan ada sebagian sahabat yang suka bertanya Kang Kang oplosannya bagus Kalau saya pribadi Kalau saya pribadi Oplosan yang saya buat Itu saya anggap biasa aja Jadi dibilang bagus Enggak Dibilang gak bagus juga Enggak Biasa aja Kenapa biasa Karena Yang nomor satu itu Adanya di umpan Bukan di oplosannya Jadi Perbaiki dulu umpannya Baru oplosannya Terus untuk Video selanjutnya Saya akan Coba menjelaskan Untuk dosis Dosis penggunaan Dan efek Esen Pada ikan Dari pada indikator pelampung Untuk video kali ini Sekian Mudah-mudahan Ada informasi yang bisa diambil Manfaatnya Jangan lupa Jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh